This is the birthplace of the Taliban There's gonna be fireworks You fight your war captain I'll fight mine This is gonna get personal Send it Hi sobat ada gadget Rinan disini, terimakasih sudah klik video ini Welcome back to my youtube channel Pada episode kali ini guys Mimin bakal recap alur cerita Film drama perang asal Kanada Tahun 2015 Film ini diangkat berdasarkan Kisah nyata Yang bercerita tentang pasukan angkatan darat Kanada yang ditempatkan di Kandahar Afghanistan Mereka harus menghadapi perlawanan dari para Pemberontak saat mereka membangun jalur Heina jauh ke dalam wilayah Taliban Film ini dirilis pada tanggal 14 September 2015 Dan diganjar dengan rating 6,5 dari 10 bintang Berdasarkan situs IMDB So guys, pastikan gadgetnya tidak klubet Dan ini dia alur cerita film Heina Road Opening movie mengawali cerita di provinsi Kandahar Afghanistan Selatan Yang diketahui guys merupakan tempat lahirnya pejuang Taliban Kota yang berisi pemberontakan brutal dengan luas wilayah 54.000 km persegi Agenda yang bertentangan persaingan antara suku dan perselisihan berdarah Ini adalah area operasi pasukan angkatan darat Kanada Dan setiap hari mereka masuk lebih dalam menuju tungku pembakar dari wilayah musuh Sin selanjutnya terlihat tim penembak Jitu Kanada sedang melakukan pengintaian Kode julukan untuk mereka adalah 3 Niners Alpha Bintara tinggi bernama Ryan Sanders diketahui sebagai komandan pasukan Ditemani oleh rekan-rekannya bernama Hiki, Teng, dan Travis Melakukan pengintaian melalui teleskop mereka melihat seorang pria berada di jalur Hain Awalnya mereka menganggap pria itu adalah seorang petani Namun tidak lama kemudian pria itu memegang sesuatu yang mencurigakan yang terbungkus kain Rupanya guys, benda yang dipegang itu selongsong peluru 122 mm dilengkapi dengan kabel detonator Ryan pun menghubungi pos komando di pangkalan militer Sperwan Gar Kandahar Selatan Di pos komando kita berkenalan dengan Kapten Jennifer Bowman Jennifer diberitahu jika pria itu positif merupakan salah satu dari pemberontak di jalur Hain Titik koordinat berada di 650 km utara barat daya sektor Quebec 4176-8134 Setelah menanam bomnya pria itu terlihat beranjak pergi Melihat itu Ryan langsung memerintahkan Travis untuk shoot Berhasil melumpuhkan target mereka pun diperintahkan untuk segera bergerak ke titik penjemputan Dari pos komando, tiga kendaraan tempur lapis baja dikerahkan untuk menjemput Ryan dan timnya Singkat cerita guys, setibanya tidak jauh dari titik penjemputan mereka membagi tim Ryan dan Travis bergerak maju lebih dulu untuk memeriksa area sekitar Sementara Teng dan Hiki stand by dari ketinggian untuk menjaga mereka Mereka yang berada di bawah melihat sesuatu mencurigakan di jalan Tampak beberapa aspal di jalan seperti baru habis ditambal Dan di saat yang sama konvoy kendaraan penjemput juga sudah berada tidak jauh dari tempat mereka berada Ryan kemudian menghubungi penjemput dan meminta mereka untuk menahan posisi Lalu setelah itu Ryan meminta Hiki untuk menembak tambalan aspal itu Satu tembakan aman tidak terjadi apa-apa Tembakan ke titik kedua juga aman tak terjadi apa-apa Ryan kemudian meminta Hiki untuk menggunakan peluru kaliber 50mm untuk ditembakkan ke titik ketiga Dan BOOM Terus berlari Ryan kemudian melaporkan situasi yang terjadi Yang mereka hadapi ke pos komando Terima laporan Jennifer langsung meminta tim penjemput untuk menjemput mereka Namun mendengar itu Ryan memberitahu tim penjemput untuk menggunakan jalan dengan mengitari bukit Karena jalan aspal diketahui dipenuhi dengan peledak yang dipasang oleh pemberontak Namun konsekuensinya waktu tempuh bisa mencapai 20-25 menit Bertahan di bukit dibawah terlihat pihak musuh terus mengejar mereka Travis kemudian melihat desa tidak jauh di depan mereka Sehingga mereka pun memutuskan untuk bertahan di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk ke desa mereka harus mencari tempat untuk bersembunyi Penduduk yang ketakutan berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah Mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah tetua desa itu Tetua itu meminta mereka masuk ke rumahnya Namun ya tentu saja Ryan masih ragu-ragu Ya siapa tahu dia salah satu anggota pemberontak Sementara di luar terlihat para pemberontak sudah mengepung rumah itu Ryan yang terhubung dengan pos komando meminta pasukan reaksi cepat untuk menjemput mereka Mendengar itu Jennifer kemudian meminta bantuan ke markas pusat pangkalan udara di Kandahar Di pangkalan udara Kandahar kita berkenalan dengan Kapten Pete Mitchell seorang perwira cabang intelijen Mereka yang terima laporan situasi Ryan dan timnya mengatakan Jika saat ini pasukan reaksi cepat hanya bisa datang dalam 25 menit ke depan Pete kemudian meminta Ryan memberikan informasi tentang tetua itu Dia memiliki mata yang aneh karena berbeda warnanya kata Ryan Lalu tidak lama kemudian terlihat granat dilempar oleh pemberontak Namun tetua itu mengambilnya dan melempar keluar Tidak ada jalan lain mereka pun masuk ke rumah tetua itu menunggu dan bertahan Tidak lama kemudian terlihat para pemberontak menyiapkan senjata 82mm dan BOOM Tetua itu kemudian keluar rumah dan menemui para pemberontak Dan tidak lama kemudian di luar terdengar beberapa suara tembakan Sepertinya pria itu ditembak kata rekan Ryan Lalu tiba-tiba seseorang masuk ke dalam dan rupaannya si tetua itu Ah kirain dia terbunuh Tetua itu lalu berkata aku bukan Taliban dan memandu mereka keluar dari rumah Di luar ternyata para pemberontak sudah pergi meninggalkan tempat itu Pos komando kemudian memberitahu mereka untuk segera ke titik penjemputan di sektor 4012-5883 Sin kemudian berlanjut di bangkalan udara kandahar yang berada di tengah gurun yang dikelilingi kawat duri Disinilah tempat pasukan koalisi lebih dari 45 negara Dua per tiga jumlah tentara ditempatkan disini Jumlah tentara disana diperkirakan berjumlah antara 45.000 sampai 60.000 personil Disinilah organisme yang luas yang mengkonsumsi 40 ton makanan per hari dan membuang kotoran ke danau Singkat cerita guys kita berkenalan dengan General Rillman Rillman mengatakan jika pasukannya tengah membangun jalan yang besar yang akan mengarah ke pusat wilayah musuh Jalan itu berada di ujung kota Panjwai dan jalur Hain Pihak musuh menolak pembangunan jalan itu karena kami mengacaukan pergerakan mereka Mereka telah menghancurkan truk angkutan material dan membunuh 36 warga sipil yang merupakan para pekerja Untuk itu Rillman memanggil sekutunya bernama Basir dan putranya bernama Karim Rillman meminta Basir untuk membantunya menghentikan serangan oleh para pemberontak Karena diketahui guys Basir memiliki banyak pasukan milisi Rillman juga meminta Basir untuk nanti ikut hadir upacara peresmian kecil-kecilan untuk jalan besar yang mereka bangun Saat ini jalan itu sisa 15 km lagi selesai Mengetahui hal itu Karim mengatakan jalur Hain adalah hadiah untuk penduduk Merupakan suatu kehormatan aku dan ayahku untuk menghadiri upacara peresmian tersebut Setelah pertemuan itu Pete memutuskan untuk pergi ke pos komando di pangkalan militer Sperwangar Terima kasih telah menonton! Singkat cerita guys, di pos komando Ryan menemui Jennifer saat makan siang Dan rupanya mereka sudah lama menjalin hubungan asmara Lalu tidak lama kemudian Pete menemui Ryan dan mengajaknya berbincang di luar Di luar Pete penasaran dengan tetua desa yang membantu Ryan dan timnya Pete mengatakan yang dilakukan tetua itu mengundang kalian ke rumahnya dikenal dengan istilah PANA Yang artinya adalah perlindungan tak ada yang bisa menyakitimu Pete kemudian kembali meminta deskripsi ciri-ciri tetua itu Matanya aneh bola mata sebelah kiri warna coklat dan sebelah kanan warna biru tua kata Ryan Karena penasaran, Pete mengajak Ryan untuk bersamanya berpatroli ke sebuah desa besok pagi sekaligus untuk mengidentifikasi tetua itu Di malam harinya terlihat Ryan berduaan dengan Jennifer Mereka kembali bercerita tentang kenangan mereka sewaktu bertugas bersama dan menginap di hotel Oyo Sorry guys, hotel di negara Siprus maksudnya ya guys ya Jennifer meminta agar hubungan mereka disembunyikan karena jika atasan mereka tahu Jennifer akan dipecat Mereka pun tiba di desa itu dan bertemu dengan para tetua disana Pete menanyakan apakah mereka mengenal tetua desa yang pernah menolong Ryan dan timnya Aku satu-satunya tetua desa disini tak ada yang lain kata orang tua itu Ciri-cirinya tetua itu memiliki mata yang berbeda warnanya Mendengar itu tetua itu mengatakan kami menyebutnya dengan sebutan si hantu Yang dia tahu si hantu tinggal di kotakan Dahar Kembali ke pos komando, Pete menemui kenalannya bernama Haji Baba Dia bercerita tentang si hantu yang mereka cari Haji mengatakan jika memang benar dia sepupunya tahu di mana tempat untuk menemukan si hantu di kotakan Dahar Mendengar itu Pete meminta Haji untuk mengatur pertemuan dirinya dengan si hantu besok pagi Di tempat terpisah Ryan menemui timnya dan menugaskan Travis dan dua lainnya melakukan pengintaian di jalur Hain Sementara dia terima tugas untuk ikut bersama Pete ke kotakan Dahar besok pagi Singkat cerita guys, di malam harinya Travis tiba di jalur Hain dan langsung melakukan pengintaian Di sana terlihat dua orang pemberontak memasang bom rakitan Dengan sniper Travis melumpuhkan mereka Kesokan paginya terlihat Pete dan kawan-kawan yang dikawal oleh tentara nasional Afganistan menuju ke kotakan Dahar Setibanya di sana Haji meminta berhenti dan berpisah dengan mereka Hal itu dilakukan karena Haji tidak mau terlihat oleh masyarakat jika dia bersama dengan tentara Kanada Mereka kemudian berhenti dan memasuki sebuah rumah tempat di mana mereka bertemu dengan si hantu Memperkenalkan diri rupanya dia bernama Muhammad Pete lalu memberinya sejumlah uang sebagai balas budi karena dia telah menyelamatkan Ryan dan timnya Melihat itu dia mengatakan hanya orang bodoh yang mau terima hadiah tanpa mengetahui untuk apa uang itu Pete lalu bercerita tentang seorang legenda pejuang mujahidin yang berjihad melawan Soviet Dia dijuluki singa padang pasir dan kabarnya dia kembali sekali lagi untuk menjadi mujahidin Apakah kamu pernah mendengar kabar tersebut tanya Pete Namun Muhammad tidak menjawabnya Pete kemudian memberinya kartu nama dan memintanya untuk menghubungi jika dia tahu tentang singa padang pasir itu Setelah dia pergi Pete mengatakan aku yakin dialah sang singa padang pasir itu Orang Rusia menjulukinya si hantu karena mereka tidak bisa membunuhnya Mereka menembaknya empat kali mereka meledakannya dua kali Namun setelah luka-lukanya diobati dia kembali melanjutkan perjuangannya Namun ketika Rusia mundur dia memutuskan tidak berurusan lagi dengan Taliban Ya memang aneh karena kabar umumnya Taliban akan memburu siapapun yang melawan mereka Namun untuk dia untuk beberapa alasan mereka membiarkannya sendiri Lalu tidak lama kemudian BOOM We have multiple bombers, vehicle born and coordinated Liner Whiskey, I have contact over I advise you to try and exit city Here's another explosion, let's go Taking fire at route 1 and alpha 75 Clear Target down, stand by Clear, let's go This is bad Rpg 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 Kepala Rpg Rpg Kepala Rpg 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 Singkat cerita guys, Pete kembali menemui Haji Dia mengatakan ngapain si hantu sepakat bertemu namun tak mengatakan apa-apa Pete masih penasaran untuk apa dia kembali ke desa itu Dia kemudian meminta Haji untuk pergi ke kantor pemerintahan setempat untuk mengakses arsip penduduk Kita harus cari tahu siapa saja yang tinggal di desa itu, kata Pete Oke, pamanku bekerja di kantor pemerintahan di sana Kesokan harinya karena pengaruh pamannya, Haji pun memiliki akses untuk masuk ke kantor pemerintahan Setelah mengakses data penduduk desa, Haji menemukan informasi Jika hampir semua tanah yang ada di desa itu adalah milik Basir Sin selanjutnya, karena merasa kurang sehat, Jennifer memeriksa kesehatannya kepada perawat di pos komando Setelah diperiksa, hasilnya membuat Jennifer terkejut Rupanya hasil pemeriksaan dia sedang mengandung Sin selanjutnya, Pete memberitahu Ryan jika tanah di sana adalah milik Basir Basir menyewakan tanahnya kepada petani untuk dikelola menjadi ladang Dan saat panin tiba, Basir meminta uang kepada petani sebesar 5.000 dolar Namun karena banyak anggota Taliban berada di sekitar ladang Pasukan bantuan keamanan nasional atau ISAF menghancurkan ladang mereka sehingga hasil panen menjadi rusak Namun meskipun begitu, Basir tidak peduli dia tetap meminta 5.000 dolar Dia memeras para petani Haji kemudian mengatakan salah satu petani di sana bernama Abdul Malik Dia adalah anaknya si hantu sang singa padang pasir Nah itulah alasannya mengapa si hantu datang kembali ke desa itu untuk menjaga kehormatan keluarganya Aku mau si hantu bekerja sama dengan kita Karena dia bisa menjadi sekutu yang sangat kuat untuk mencapai tujuan kita Yakni bisa menyelesaikan jalur Hain Pete kemudian meminta Ryan memerintahkan timnya untuk mengawasi desa itu Mencari tahu siapa saja yang keluar dan masuk ke desa itu Dan di malam harinya Ryan pun menyiapkan timnya untuk berangkat menjalankan misi Kesokan paginya terlihat mereka sedang memantau rumah Abdul Malik anaknya si hantu Sementara Pete dan Ryan memonitor dari pos komando bersama Jennifer Tidak lama kemudian Travis memberikan laporan jika dia melihat konvoy tiga mobil putih datang ke rumah Abdul Malik Rupanya guys Basir dan putranya Karim dan beberapa anggota Taliban yang datang ke sana Basir kemudian meminta dua orang untuk masuk ke rumah Abdul Malik Lalu tidak lama kemudian mereka menculik putri-putrinya Abdul Malik Melihat itu mereka pun melaporkan hal itu ke pos komando Terima kasih telah menonton! Ini tindakan kejahatan kata Ryan Saat Pete keluar dia mengatakan mengapa kita diam saja Apa yang akan terjadi sama anak-anak itu? Basir mengambil anak Abdul Malik karena Abdul Malik tidak mampu membayar uang sewa tanah milik Basir sebesar 5.000 dolar Basir akan menyerahkan anak-anak itu ke Taliban dan Taliban akan menjual mereka Kita tidak bisa ikut campur karena aturan keterlibatan atau rules of engagement Basir diketahui dilindungi oleh CIA karena Basir adalah aset CIA Jika kita ikut campur maka hal itu akan menjatuhkan general kita dan mengacaukan seluruh kelompok perang Pete kemudian berencana meminta Haji untuk mengundang si hantu Si hantu pasti akan balas dendam karena ini masalah kehormatan keluarga Basir adalah orang jahat maka kita harus menjatuhkannya Karena aturan keterlibatan kita tidak bisa melakukannya tapi si hantu bisa melakukan itu So kita harus mengundang si hantu untuk datang ke acara peresmian jalur Hain Kita akan menempatkan Basir dan si hantu dalam acara yang sama sehingga balas dendam pun pasti akan terjadi Pete kemudian meminta Haji untuk mengatur pertemuan dia dengan si hantu di rumah perlindungan Pete juga meminta bantuan Ryan dan timnya Untuk memberikan perlindungan baik di tempat acara peresmian maupun di rumah perlindungan Pete berjanji ketika semua ini sudah berakhir dia akan mencari dan menemukan anak-anak Abdul Malik Sin selanjutnya si hantu terima kabar terkait cucunya yang diculik oleh Basir Ya tentu saja hal itu membuat dia bersedih Singkat cerita di malam harinya terlihat Karim anak Basir baru saja keluar dari barbershop Lalu tiba-tiba sebuah mobil menghampirinya dan terlihat sekelompok orang menculiknya Rupanya guys orang yang menculiknya adalah orang suruhan si hantu Bertemu dengan Karim tampak jelas amarah di wajahnya Dan sebaliknya tampak jelas ketakutan di wajah Karim Sin selanjutnya terlihat Basir pun terima kabar jika putranya telah diculik Di tempat terpisah di saat yang sama Ryan menemui Jennifer di kamarnya Lalu pada kesempatan itu Jennifer memberinya hasil USG Mereka pun berpelukan dan tampak bahagia karena mereka akan memiliki baby Singkat cerita mereka pun datang ke rumah perlindungan untuk bertemu dengan si hantu Pete mengatakan atasanku ingin membantu orang Afghanistan terutama para penduduk desa yang menyewa tanah Basir Untuk itu dia akan merasa terhormat jika kamu mau terima uang 5000 dolar ini Selain itu atasanku juga meminta kamu untuk hadir pada acara peresmian jalur Hain Selain aku siapa lagi tamu yang akan hadir di acara nanti tanya si hantu Basir akan hadir disana jawab Pete Sampaikan rasa terima kasihku kepada atasanmu dan suatu kehormatan bagiku untuk bisa hadir Lalu dia pun beranjak pergi Scene kemudian berlanjut di malam hari dimana Ryan dan Jennifer bertemu Ryan berpamitan karena besok dia dan timnya harus melaksanakan misi pengentaian di jalur Hain Ryan dan timnya sudah berada di puncak tubing dalam posisi pengintaian Posisi mereka berada di tengah antara rumah perlindungan dan tempat peresmian jalur Hain Sementara Pete stand by di pusat komando bersama Jennifer Tidak lama kemudian terlihat General Rillman dan pasukannya sudah tiba di tempat peresmian jalur Hain Mereka masih menunggu tamu undangan yang akan hadir yakni si hantu dan Basir Sementara Ryan dan timnya terus memantau dari kejauhan Lalu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya terlihat datang ke sana kompoi kendaraan Basir dan pasukannya Namun yang ada Basir malah menuju ke rumah perlindungan bukan ke tempat acara peresmian Mengetahui hal itu Ryan pun melaporkan ke pos komando Mendengar itu Pete mengatakan kita harus bersiap-siap Sepertinya dia sudah janjian dengan si hantu untuk bertemu di rumah perlindungan So ini akan menjadi masalah pribadi antara mereka Setibanya di sana si hantu langsung keluar rumah menemui Basir Si hantu mengatakan kau telah menghina kehormatan keluargaku Mendengar itu Basir mengatakan anakmu Abdul Malik berhutang padaku 5.000 dolar Si hantu pun memberikan uang 5.000 dolar itu kepadanya Dan meminta cucunya untuk segera dikembalikan padanya Itu tidak mungkin cucumu sudah hilang kata Basir Basir lalu mengatakan putranya Karim juga hilang Dia marah dan dia ingin putranya dikembalikan padanya Oke, kamu akan melihat putramu Dia pun mengeluarkan kepala Karim dan melemparkannya kepada Basir 3-9-0 Alpha 6-6, I have a head Bola car React Okay, look, they must not engage Light him up Do not take that shot He has clearance I'm overriding Standby Do not take that shot He has intent, he doesn't need your okay Weight out Confirming your dope Up 23 Fuck 6 I'm engaging 6-6, Golf Niner Whiskey Ryan, please don't do this Hostile intent towards Sib, call sign, go Fuck Melihat Basir tewas, anak buahnya langsung pergi meninggalkan tempat itu Ryan kemudian meminta General Rillman dan pasukan untuk segera meninggalkan tempat itu Pete menghubungi Ryan dan mengatakan kau telah mengacaukan semuanya Namun Ryan tak peduli Dia ikut campur karena melihat si hantu dalam keadaan bahaya Bukan hakmu untuk menyelamatkan nyawanya, kata Pete Mendengar itu Jennifer yang marah meminta Pete untuk diam Lalu tiba-tiba si hantu muncul menemui mereka Fuck impossible Fuck Cover One times VSA vital signs absent Three niner alpha six six contact Fuck Heck, you shut the glass at five Cover Five to ten on the right Where come from? The guys from the safe house must have come for backup Three niner alpha, roger How many insurgents? Over Cover Covering the tray pot I'll stop one from there, over Get on to the talk at a QRF rolling out of Massome Guard How far away are the birds? Now I'm near at least 30 minutes out, they move back Covering! Take me back! I was never watching you, he met me at me! Drop him, drop him Go, 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 go Go, go, go Go go, go Spatial Megasar, let's get on the VSA' Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!